Perhimpunan Sarjana Kesehatan dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia meminta pemerintah turut bertanggung jawab atas perawatan orang terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Ketua Umum Persakmi Ridwan Amirudin mengatakan, orang-orang yang menjalani isolasi mandiri tetap harus diperhatikan karena kondisi kesehatan mereka dapat memburuk seketika. Ridwan menegaskan pemerintah mesti hadir mengelola isolasi mandiri dan tidak boleh berlindung dalam peraturan yang dibuat Kementerian Kesehatan bahwa hanya pasien bergejala sedang dan berat yang masuk ke rumah sakit. Ia menuturkan, sudah ada ribuan orang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri karena kondisi mereka tidak termonitor dengan baik dan tidak mendapat pelayanan optimal ketika kondisi kesehatan memburu. Menurut Ridwan, pemerintah terkesan melempar tanggung jawab penanganan orang-orang yang isolasi mandiri kepada warga padahal mereka juga warga negara yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu ia mendorong pemerintah agar kembali membuat tempat-tempat isolasi yang terpusat dan terkontrol agar tidak jatuh korban yang lebih banyak. Sebelumnya, lapor COVID-19 melaporkan bahwa hingga Kamis 22 Juli 2021 ada 2.313 orang yang meninggal di luar rumah sakit saat menjalani isolasi mandiri. Data analis lapor COVID-19 Said Faris Hiban mengatakan angka tersebut merupakan hasil pendataan di semua provinsi di Indonesia. Ada pun angka kematian isolasi mandiri paling banyak terjadi di DKI Jakarta.